Hello, welcome to ELF, English Learning Fest. Kita akan belajar bahasa Inggris bersama ELF. Ajak teman-temanmu ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Hello, welcome back. Oke, kita masuk ke lesson 12, ya, pembelajaran ke-12, lesson 12. Kita akan review pronoun, oke. Miss sudah menyediakan review pronoun. Miss harap teman-teman sudah benar-benar bisa mengingat dengan baik, bisa menghafal dengan baik, ya, karena pronoun ini sangat penting dalam sebuah kalimat, ya. Oke, pertama ada subject I, kemudian you, kemudian we, they, she, he, it. Oke, Miss akan mengajak teman-teman untuk guess, tebak, ya. Tebak kalau subject, ketika dia menjadi object, katanya berubah menjadi apa? Oke, are you ready? Ini Miss kasih tahu satu ya, untuk awal-awalnya Miss contohkan satu dulu ya. Oke, I jadi me. Jadi seperti itu ya, ketika sudah kalian ucapkan baru keluar katanya. Kemudian, sebagai positive adjective, I menjadi apa? Ya, my. Kemudian, I ketika menjadi possessive pronoun, perubahannya menjadi apa? Ya, mine. And then, ketika menjadi reflexive pronoun, Ya, betul sekali, myself. Oke, sudah siap bukan? Oke, sekarang kita lebih cepat sedikit. Oke, you menjadi object apa? You juga. Oke, betul sekali. Kemudian, ketika menjadi possessive adjective, Ya, you're. And then, ketika menjadi possessive pronoun, Ya, correct, benar sekali. Yours ya, ditambah S. Kemudian, ketika menjadi reflexive pronoun, Ya, yourselves. Oke, kemudian, we. Artinya apa? Ya, kami atau kita. Ketika menjadi object, dia berubah jadi kata apa? Ya, us. And then, menjadi apa? Ya, our. Kemudian, ketika menjadi possessive pronoun, Ya, ours. Ya, tambah S. Perbedaan dari possessive pronoun dan possessive objective tidak terlalu jauh, bukan? Oke, jika sudah bisa dihafal, sangat mudah. And then, ketika kata we menjadi reflexive pronoun, Ya, ourselves. Oke, and then subject they. Awas, bukan they ya, misingatkan lagi. Subject they. Ketika menjadi object, tatanya berubah menjadi Ya, them. And then, berubah menjadi Ya, their. Kemudian, ketika menjadi possessive pronoun, Katanya berubah menjadi Ya, theirs. Cuma tinggal tambah S saja. And then, ketika kata they menjadi reflexive pronoun, Ayo. Ya, themselves. Bagus sekali, teman-teman. And then, subject she. Ketika menjadi object, Ya, her. And then, ketika menjadi possessive objective, Ya, her juga. And then, ketika menjadi possessive pronoun, Hati-hati ya. Ya, hers. Cuma ditambah S. And then, ketika menjadi reflexive pronoun, Ya, herself. Oke, kemudian he, dia laki-laki. Ketika menjadi object, Katanya jadi Good. Him. Ya, and then, ketika menjadi possessive adjective, Good. His. And then, ketika menjadi possessive pronoun, Ya. His juga. Ingat, kata he, subject he, Tidak terlalu berubah jauh ya. Kemudian, ketika dia menjadi reflexive pronoun, Jadi, Ya, himself. And then, it. Kata ganti untuk benda, Hewan, Atau sesuatu yang abstract ya. Bisa diganti dengan it. Artinya, Atau ianya benda, Kalau bahasa Indonesia-nya. Ketika dia menjadi object, Dia berubah jadi seperti apa? Ya, tetap it juga. Kemudian, ketika menjadi possessive adjective, Ya. It. And then, subject it, Ketika menjadi possessive pronoun, Ya. Tidak ada. Ya. Kemudian, kata it, Sebagai subject, Ketika menjadi reflexive pronoun, Jadi apa? Ya, itself. Oke. Kita sudah mereview pronoun dengan baik. Yang penting adalah, Teman-teman sudah benar-benar bisa menghafal artinya dulu. Oke. Jangan bingungkan posisinya dulu. Yang penting tahu, I itu saya. Myself juga saya. Tapi, ditambah kata sendiri. Oke. My juga punya saya. Oke. Jangan terlalu memusingkan dulu, Menghafal kalimatnya, Posisinya di mana. Yang penting, Kalian sudah benar-benar bisa menghafal dengan baik dulu. Pastikan bahwa teman-teman sudah benar-benar bisa menghafal pronoun dengan baik. Ya. Sebagai subject apa, Object apa. Jangan bingungkan posisinya, Dalam sebuah kalimat. Yang penting, Kita sudah tahu artinya apa. Dan suatu saat, Kita akan bisa menggunakannya, Sesuai dengan posisi tersendiri. Kita tidak perlu bingung ya. Step by step, Pengetahuan kita akan bertambah. Dan bahasa itu seperti rasa. Kita bisa merasakan, Oh, disini dia posisinya. Jadi, kita tidak perlu membingungkan tentang grammar, Pola, ya. Karena bahasa itu, Tidak terpaku dengan grammar dan pola. Yang penting, kita bisa merasakan dan menjiwai. Maka kita akan mampu menguasai bahasa Inggris dengan baik. Ya.